350 gram udang Udangnya sudah dibersihkan Ujung kepalanya sudah dipotong Dan isi kepalanya sudah dikeluarkan 1 sendok teh garam Setengah sendok teh merica bubuk 1 sendok teh halus 4 lembar daun jeruk 1 sendok makan air terasan jeruk nipis Umbu yang dihaluskan 2 sendok teh ketumbar sangrai 4 butir bawang putih 1 ruas kunyit 1 ruas jahe Dan 3 putih kemiri sambanya Kita haruskan terbeda dulu ya Ketumbar, bawang putih, kunyit, jahe, dan kemiri Ini bumbunya sudah halus ya Oke, sekarang kita campur ya Umbu halusnya Udang Udangnya sudah dicampur dengan garam Umbu halusnya Umbu halusnya Umbu halusnya Umbu halusnya Betimba pakai beng ci Ok, sekarang kita aduk Ok, sekarang kita simpan dulu beberapa saat Paling bagus sih semalaman ya, biarkan di kulkas biar bumbunya lebih meresap Tapi gak semalaman juga gak apa-apa sih gak semalaman juga ya 1-2 jam juga gak bisa Atau langsung diboreng juga bisa, enak Oke Oke, kemudian Ini miaknya udah panas ya, udah goreng, udah miak Ini udah aku udah dibiarkan beberapa saat Uusuf Uusuf Uidz Uudz Uudz Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya Ini enak banget nih makan pake nasi hangat Sambal Enak banget Guri banget ini Apalagi ini remah-rempah bukunya nih Guri Mantul ya Dengan tap the tools Oke, udah matang Kita matiin apinya Lalu kita angkat Oke, sekarang kita Ketaknya Dipilih setting Ini udangnya dipiriskan dulu Biarkan minyaknya terburuknya OMG, ini tuh buruk banget Wajib dicoba deh Udang goreng ketumbar Udang goreng ketumbar Sudah siap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa